Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel Nah, pagi hari ini kita akan pergi ke satu tempat yang bernama Galeri Hasil Hutan Kalimantan Barat Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tempatnya ini Ini, depannya ada bercorak-corak motif-motif dayak Dan di sini tersimpan beberapa banyak hasil olahan-olahan hutan yang bisa kita pelajari Nah, Galeri Hasil Hutan ini dibuat untuk edukasi masyarakat tentang hutan dan termasuk menjaganya Seperti tidak melakukan penebangan pohon secara ilegal Nah, di dalamnya ini juga terdapat tempat untuk kita jogging track Nah, teman-teman bisa lihat tempatnya di sini ada banyak track masuk ke dalam Untuk jogging track Nah, di sini kita bisa lihat nih Di sini ada papan pengesahan yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutarmiji Ini tahun 2022 Dan di sepanjang jalan ini Banyak banget pohon-pohon di sini Pohon-pohon di tepi-tepinya Yang ditanamin Di situ ada penjelasannya juga Teman-teman bisa lihat Tuh Asri banget tempatnya di sini Sangat asri Terus tempatnya juga adem pagi-pagi Ini nih Dibangun tuh sebagai alternatif lain buat tempat pari visata di kota Pontianak Jadinya tuh Apa ya Untuk kita bersantai lah Gitu lah Ada alternatif selain waterfront Ataupun di Jogging track untang Nah, ini salah satu tempat yang bisa kita Manfaatkan untuk berekreasi Track ini Dapat digunakan oleh masyarakat umum ya Dibuka untuk umum Kalau pagi ini biasanya jam 6 Atau jam 7 udah buka Nah, sampai sore hari Jadi Biasanya pagi-pagi lebih Asik sih Karena Suasana yang kita dapatkan Tentu akan lebih Adem lagi Nah Pembangunannya ini Juga sedang berjalan ya Pembangunan di kawasan ini Sedang berjalan Nantinya akan ada pembangunan lanjutan Di tahun 2023 Berarti Tahun ini Nanti ada penambahan Sekitar 300 meter lagi Di sampingnya ada Nanti kita shoot Dia Lagi ada penambahan Jadi Semakin Besar Agar lebih Memanjakan masyarakat Nanti dilanjutkan kembali Sedikit-sedikit Nah, selain berolahraga Diharapkan Tempat ini juga Dapat Membuat Masyarakat tuh Melihat hasil hutan tuh Bukan hanya kayu Yang dipamerkan gitu Tapi ada hal-hal lain juga Tarotan atau apapun Nah, diharapkannya juga Pemerintah Kota ya Pemkot ya Berharap dengan adanya Kawasan ruang terbuka hijau yang ini Yang telah disiapkan Dan digunakan Untuk masyarakat Untuk bisa menjadi Pilihan lah Untuk Menghabiskan Waktu akhir pekan Bersama keluarga Terlebih Kawasan hijau ini Ini kan termasuk hutan mini ya Termasuk Hutan kawasan hijau Berada di tengah-tengah Kota Pontianak Yang gampang ditempuh Jadinya tuh Ini kan Letaknya Terdapat Di samping Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Nah Jadinya Ini pasti gampang ditempuh Ruang hijau terbuka Ini ada ruang hijau terbuka Dalamnya ada jogging track Terus di rumah-rumah kecil Ini adalah Tempat Maduk Lulut Kita bisa lihat Lebih dekat lagi Terus nanti Di ujungnya sana Ada satu Tempat Untuk Bersantai gitu Semacam Tempat Apa ya Dia tuh ada Kayak kolam 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 mini gitu Nggak mini-mini banget sih Kayak kolam Dia tuh tuh Ada tempat bersantai gitu Di tepi sungai Oh iya Tempat ini Diresmikan oleh gubernur Itu tanggal Dua puluh Dua puluh Dua ya tadi ya Dua puluh Dua puluh dua ya Dua puluh dua januari Tau gak sih Dua puluh dua januari 2022 deh Atau november Nah disini teman-teman bisa lihat disini Di paling ujung ini nanti ada sungai Kalau kita bersantai disitu Kita bisa lihat sunset Bagus banget tempatnya ini Nah itu dia tempatnya tuh Kita bisa turun ke bawah Dan bisa duduk bersantai di tengah-tengah kolam ini Asri banget nih teman-teman Tuh ya Kita coba turun Dan melihat ke sana Tempatnya Warnanya tuh Warna kuning Jadi mengingatkan kita pada Warna-warna Kesultanan Ini ya Kesultanan Pontianak ya Warna-warna Keraton Pontianak gitu Oh ya Lokasinya ini ada di Jalan Veteran ya Jalan Veteran Kota Pontianak Disini pohon-pohonnya rindang banget Terus nyaman Ya Kita berharap semoga Kedepannya Akan ada Lebih banyak lagi Ruang terbuka hijau ini Yang dapat membuat Semangat para pengunjung tuh Lebih antusias datang Terus Lebih antusias untuk Berwisata ke Di dalam kotanya nih Dan Lebih peduli terhadap Kelestarian lingkungan sekitar Nah ini Kalau Semakin banyak Ruang hijau terbuka kan Semakin Adem ya Tempat Atau lingkungan Kita Bersantai gitu Tepi-tepiannya Kita bisa lihat Kolam-kolam Pohon-pohon Yang masih asri Sayangnya Sayangnya Waktu itu Kita masih datangnya Terlalu Pagi Sehingga Kita gak bisa Masuk ke dalam Galeri hutannya Karena di Galeri hutan itu Tidak cuman Memajang Kalau tidak salah Tapi juga Menjual Hasil Olahan Atau hasil Bumi Dari Hutan-hutan Gitu loh Pokoknya Wajib deh Kesini deh Buat teman-teman Yang tinggal di Pontianak Atau sekitarnya Wajib datang Kesini Parkirannya juga Oh Buat yang teman-teman Biasanya pasti nanya Ini parkirannya gimana Tenang Parkirannya tuh Aman Luas Dan Di jam Dan pasti dijaga Karena depannya juga ada Postat pump Mungkin Ya Disini juga Bagusnya Harus Ditaruh Ini kali ya Saran aja sih Ditaruh tempat Sampah Jadinya kan Kadang-kadang Kalau ada orang Sambil Jogging track Atau apa Gitu kan Kadang-kadang Ada bawa minuman Atau apa Biar gak buang Sembarangan Bisa dibuang Di tong sampah Disitu Disitu kan ada tuh Mungkin perlu Diperbanyak Sekali lagi Ini kalau malam-malam Jalan mungkin agak Serem kali ya Sama satu lagi nih Disini nih Kalau yang gak Tahan nyamuk Sebaiknya Tangannya di Ini ya Diolesin Apa Autan Atau Eh nyebut merek lagi Diolesin Lotion Supaya Tidak digigit Nyamuk gitu loh Karena Disini Lumayan juga ya Nyamuknya ya Nyamuk Semut Itu juga lumayan Tapi ya Worth it sih Untuk Sebuah hutan Kota Yang asri Di dalamnya tuh Masih banyak Apa ya Semacam ekosistem gitu Itu Luar biasa banget Nah Oke Sekian dulu Video Jalan-jalan kita Kali ini Nah Next Kita akan kemana lagi Nah Ditungguin aja Kita akan kemana Jangan lupa untuk Subscribe videonya Subscribe video Subscribe channelnya Oke Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu ya Bye 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 bye